Tawalu kawalusun pertama Biar nahu Klan saat ini menaiki Tawalusun ta'ala Wa akhirumah nazalah Fisya'nil faro'idi Yang dalam Menyangkut Ketentuan faro'id Bagian warisan Walah keambilan Ketentuan Ketentuan Dari Dari Tengah Kalau terang Tengah Sini Sama Ini saudaranya Kalau terang Kalau dalam Urumul Quran Termasuk yang paling Pokok itu Ngerti Akhirumah nazalah Tujuannya untuk Memastikan Mana yang berstatus Nasih Mana yang berstatus Mansu Meskipun Seperti itu Juga harus Ada aturannya Misalnya Ada dua ayat Bertentangan Secara makna Potensinya Hubungannya itu Mutlak mukoyat Atau Mujmal mugayan Atau Amdan Khos Jika ditakwil itu Tidak bisa Maka mau tidak mau Dianggap nasa mansu Nah untuk Memastikan nasa mansu Itu harus Mengetahui tanggal Tanggal dulu mana Sehingga Kalau diketahui Ayat yang paling Akhir Berarti ayat itu Setidaknya berstatus Tidak akan Mansu Ketentuannya tidak akan Mansu Tidak akan Dinasa Sehingga Ulama itu Punya kepedulian Menanggali itu Ini turun di Cikrona Ini turun di Mekah Ini turun di Madinah Nah Wattaku Yauman turja'una Filawah itu Banyak ulama yang Mengatakan Setelah itu Nabi itu Hanya 86 hari Apalagi Secara makna Sudah Wattaku Yauman turja'una Filawah Tapi Ada saja Ulama yang Cara berpikir Tidak seperti itu Ini Kira'in Allah Mutus Nabi Itu Tentu tugas Dimana-mana Tugas Itu bisa Berakhir Kalau sudah Kelar Sudah selesai Sehingga Banyak ulama Dengan cara Pandang Seperti itu Yang kira-kira Al-Yaumah Akmal Tula Karena Cara pandang Gimana Nabi Jadi Rasul Itu kan Tugas Dimana-mana Tugas itu Kalau sudah Sempurna Berakhir Sehingga Ayat itu Dianggap Isyarat Akan Wafatnya Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Mula-mana Keyakinan Kula Nanti Kula Ketemu Pengheran Keyakinan Kula Tidak ada Ilmu Sebarukan Memastikan Itu Yang dimaksud Adalah Tema-tema Fikshia Tema-tema Fikshia Ayat Sebelumnya Alaykum Alaykum Al-Maitatu Wad-dhamu Wal-lahmu Hinsi Terus Wal-mukhani Terus Wal-natifatu Wa-ma'akla Assafu Lama Dagkaitum Wa-ma'adubiha Al-Nusubi Wa-antas Taqsimu Bil-aslam Terus Al-Yawma Ya'isalladina Kabaru Mintinikum Falatakshauhum Al-Yawma Akmaltulakum Dina Ini ku ketok Buanget Jadi ketika Allah bilang Agama ini Sudah disempurnakan Ketika Allah Ngentikan Agama ini Sudah sempurna Sebetulnya Yang dikatakan Allah itu Tema-tema Fikshia Jadi orang sekarang Itu ngawur sekali Kalau mengatakan Tasawuh itu Di atas Fikshia Itu keliru sekali Kita bisa Mengikhlaskan Ngamal Setelah Lala Suji Fikshia Jadi misalnya Masa sholat Tak ikhlaskan Untuk Allah Status sholat Itu harus benar dulu Ada fatihahnya Ada rukuknya Ada sujud Yang status sholatnya Aja gak benar Kok ini diikhlaskan Diikhlaskan Itu kan seperti Sodakok Sodakok itu pakai harta Hartanya halal Baru Disodakokan Baru diikhlaskan Kalau hartanya saja Sudah halal Atau gak ada Sama sekali Semuanya ikhlas Itu ikhlas Semuanya mulang Ikhlas Semuanya Rapayu Ikhlas Jadi Semuanya ikhlas Mau diikhlaskan Apanya Jadi Perangkat Fikshia Itu jelas Nah Kelirunya kita Kenapa Kok gak sampai Konangan Kalau ayat itu Fikshia Ini yang mengerti Rapal Quran Ngerti-ngerti Dalil Al-Yawma Akmaltulakum Ini cara ketemu Nakbu itu Dalil kriminal Al-Yawma itu Dorok Dorok itu Di Ta'aluk Ini orang Yang takut Membanyakan Podoraisa Mesti Dalil Al-Yawma Takut Dari Dorok Dorok Dari Di depan Tidak bisa Dorok itu Butuh Ta'aluk Ta'aluk itu Mesti Mendahului Dalil Al-Yawma Yang dalam Dari apa Tapi baru Budho Bareng-bareng Ya aman Ini Budho Seneng Karena itu Seneng Misalnya Sambian goblok Yang ada dalilah Subhanaka Mahkulak Tahadah Bahadilah Sesuatu yang ada Pasti Semuanya ada gunanya Karena Allah Ini kan Mahkulak Tahadah Semua Pasti ada Hikmahnya Nah Pertanyaannya itu Begini Andaikan orang itu Dalil dari awal Diharamkan Kepada kalian Bangkai Terus Itu tentang Fokde Semua Setelah Fekih Selesai Allah Menghentikan Gini Al-Yawma Ya'isa Lathina Kafaru Min Dinikum Fala Takshau Makhshau Itu ayat Ayat Favorit Saya Allah Menghentikan Al-Yawma Yang dalam Dina Ya'isa Jadi putus Sasa Ya'isa itu Sampai Sampai Ngotak Ngatai Agama Si Rok Hari ini Orang kafir Sudah putus Sasa Mau Membuli Islam Karena Argumentasi Islam itu Sudah Terang Beneran Ketika Agama lain Masih Berdebat Tentang Teologi Ketuhanan Islam Hukum Sampai Ke Halal Jadi Barat Orang Bangun Rumah Orang Lain Baru Bikin Pondaksi Islam Rumahnya Sudah Jadi Hukum 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 Halal Haram Mekro Khilaful Agama Lain Masih Bakas Pengiran Usopo Telu Siji Tengu Anak Isopo Bapak Isopo Diskusi Isopo Bakas KRT KRW Pokoknya Sudah Detel Alternatif Tenan Debutan Lengkap Makanya Allah Begitu Banggang Kita Bunuh Kikmat Ayatuhu Summa Fusilat Fusilat Itu Ditafsir Ibarat rumah Sudah Detel Pintu Sebaiknya Dimana Tempat Kembang Dimana Tempat WC Sebaiknya Dimana Itu Sudah Detel Lengkap Nganti Ngomong Detel Bukti Makmur Lagi Suga Hanyaran Dua Mobil Seneng Asal Mobil Seng Mikir Asesori Baksin Solar Isra Mikir Alhamdulillah Pokoknya Takokannya Rime Belum Tora Menuduh 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 Sudah Mapan Sudah Rewel Sudah Detel Pakasan Ismetik Sama Manual Itu Baik Mana Sudah Detel Islam Datang Sudah Detel Sampai Ngetikan Halal Maka Ketika Agama Ini Disempurnakan Itu Maknanya Adalah Akkamul Halal Wal Halal Makanya Allah Ngetikan Al Yawma Atmaltul Lakum Itu Mesti Masa Halal Wal Hal Agama Lain Tidak Punya Konsep Tolak Kalau Kawin Yuruslam Islam Itu Detel Sampai Detel Kadang Rondok Seenak Tapi Baru Kaya Budho Alhamdulillah Kau Syukur Sampai Budho Sera Bokos Kau Sampai Pinter Pinter Kau Tetap Budho Kau Kau Budho Kalimatu Mad Kau Lain Tetap Kau Bagaimana Muka Tan Kalimat Lain Ya nak tepak ya terus, nak tepak ya Pegatan Lalu kan artinya kan, uzawi juga Alama amarokawombi Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah Yaitu pilihannya hanya dua, min imsagim Bema'ruf, nak masalahkan ya terus Autasrihim, nak tepak Pegatan Tapi nak terus ya, saya ngapik Nak pegatan Pegatan apa, orang bawa dunia, orang Tidak ada dunia harus pegatan, cowok rapi Tidak ada dunia ini mertua lagi pegatan Pegatan, itu pegatan Itu coba andekan itu orang paham semua Mesti kan, ngurung-ngurung Tapi barukahnya rapaham, amin, amin Berarti betapa barukahnya kebodohan ini Kok nyesal Lalu barukahnya Coba Kalau ngakat kan gimana Seperti tadi kan, coba saya artikan Ujawiju, ngawek noingsun, kaingsiro Alama Sesuai ngata si perkoro Amar rokan perintah, gak ngisirah Sofa Allah Oke, tak kawek nojong Sesuai aturan sing ditanamkan Allah Sing diajarkan Allah Yaitu Min imsagim Yaitu ngeker kelan api Maksudnya nikah terus Autasrih, kentau megat Ngkau nak megat ya Tasrih, bikisan kira-kira Nak kira-kira timantinus juga Pegatan, pegatan Tapi rojongan teknodonya Karena Quran itu ilmiah Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin Hanya dua itu Kalau gak terus ya Pegatan Daripada kaget di belakang Sudah diomongkan dulu di depan Di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan Kalau kita mau pergi ke Jakarta Kita sebagai sipir yang baik Pintang jam Empat jam misalnya Tapi kalau ada macet ya enam Jam Tapi kalau ada kejadian di luar duga Ya tiga hari Itu ilmiah sesuatunya di Kayak militer itu loh Alternatif A Ada alternatif B Alternatif C Pilotnya gitu Otomatis Kalau gak bisa manual Semuanya ada alternatif Kawinnya gitu Ngkau nak-ngkau nak pegatan Sebagai alternatif Nggak ada gitu maksudnya Wah seneng amuk nafsi ini Ini salah Masih kodetikiai Kalian bolak-balik Jam pamiti tiang Jogja Tiang Jakarta Tiang Syarabaya Terus kalau tak nulis buku ini Ya tapi tetap buku Ngomong sing nafsiri Paya orang Emang resiko jadi Wang tok Wang dena nafsiri Dwi-dwi Tapi kadang gue Ngomong aku sing ngomong Ratu di pikiran Kok sing nafsiri pikirannya Gue sing bulat Menafsir Tapi itu resiko Memang apa? Jadi orang alim Ngomong ayu Ngomong ayu Ketemu hamdhani Hamdhani nafsiri seneng Yang ngomong ayu Bucak kok lucu Orang alim ya Kalau itu kadang Di dudana tiang-tiang Di dudana tiang-tiang Gue sini ada buku Tentang jenengannya Ada WA tentang Dwi-dwi Aku sing Sing duwe awak Berhati pikiran Kok sing nafsiri Tentang jenengannya Tentang jenengannya Gue ngomong ayu Gue ngomong ayu Senyum Yang senyumnya Nafsiri apa? Seneng Yang ngomong ayu Nganggep Rujuk Kita anggap Penglatian Yang saya nulis Tentang Allah Sebenarnya Anggap penglatian Tapi itu memang Mau gak mau Dulu zaman Sokhabat Yang ngalami Seperti itu Nabi Misalnya dapat Wahyu Orang yang iman Kemudian imannya Gak tercampuri Sama kezoliman Sama sekali Karena pakai Nakiro Iman yang dapat Zolim sama sekali Itulah yang aman Sokhabat punya Tafsir sendiri Karena pikiran Main stream Di sokhabat Zolim itu Watu syak Fi wiri Mahalih Meletakkan sesuatu Yang tidak pada teman Maka mereka Maka bilang Wah kalau iman Saratnya gitu Ya berat Ya Rasulullah Siapa sih Yang gak pernah Dolem Nabi 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 Sebagian riwat Oh itu Enggak yang seperti Kamu bayangkan Alam tasma Yaitu Dauin Lokman hakim Latu syrik Dillah Inna syirka Latu Maksudnya Bukan Dolem Batu syak Fi wiri Mahalih Tapi apa Syirik Berarti Maknanya bagaimana Orang yang iman Dan kemudian Dalam iman itu Tidak melakukan Syirik sama Itu artinya kan Sokhabat punya Tafsir yang beda Dengan yang membawa Quran Untung zaman itu Ada nabi Di klarifikasi Itu masalah penulis Penulis Penulis-penulis tentang Kyair Atau klarifikasi Lu pinter Timbang Kyair Bingung gak Itu dulu Zaman orang Soleh semua Zaman orang Soleh semua Mencintai Perempuan itu Baik Karena maknanya Cinta itu Orang demenan Makan cinta itu Enggak demenan Yaitu Perempuan Dilihat sebagai Sarana Reproduksi Atau sarana Pendidikan Karena kita tahu Pertama kali Anak-anak Dapat ilmu Dari siapa Ibu Itu seorang Perempuan Jika bilang Perempuan Orang Menarik Perempuan Perempuan saja Bisa ibu Bisa guru Madrasah Bisa apa saja Tapi rawang Rasul Dia itu Harus mencintai Perempuan Itu Kepacaran sesat Karena Mesti Konotasinya Urusan apa Sahwat Paham Itu yang Maksud Senang Duhnya Zaman Sohabat Lu banyak Sohabat Yang senang Duhnya Tapi Orang Soleh Senang Duhnya Itu Perangkat Kebaikan Orang Sarati Jihad Wajah Itu Bia Mualikum Sehingga Orang Darani Senang Duhnya Itu Ra'ep Orang Perangkat Kebaik Itu juga Senang Perempuan Dulu itu Enggak Karena Bayangnya Perempuan itu Kalau cantik Ya dinegain Kalau tidak cantik Ya ibu Atau guru Semuanya ini Perangkat Kebaikan Tapi sekarang Bilang perempuan itu Konotasinya apa Urusan Sehingga dulu itu Tidak masalah Misalnya Nabi Jelas Jelas Ada Ada Tiga Hal Yang Saya Ditarbir Dicintakan Tiga Hal Yang Dua Itu Atik Bu Wanisa Pewangian Dan Perempuan Dengan Maksudnya Positif Karena Kalau Perempuan Tidik Anak Kamu Pertama Tahu Kebaikan Lewat Siapa Ibu Ibu Itu Perempuan Apalagi Perempuan Jadi Dulu Maksudnya Perempuan Tidak Harus Urusan Tapi Kalau Sekarang Sama Ngomong Itu Orang Nafsir Kan Mata Dan Itu Sudah Itu Resiko Yang Jelas Seminta Mintanya Nafsiri Quran Hadis Nafsiri Ulama Itu Nanggu Prosedur Yang Dikuasai Perangkat Itu Oleh Ulama Makanya Kalau Masalah Quran Sampaikan Di Nabi Keras Orang Yang Menafsirkan Quran Dengan Otaknya Sendiri Maka Sama Juga Pesan Satu Tiket Dan Tapi Kalau Nafsirkan Ulama Salah Saya Nair Dili Rompatin Rokok Tapi Mungkin Dianjam Rokok Tapi Ini Saya Cerita Betapa Susahnya Kita Sebagai Ulama Karena Kita Harus Membiasakan Bahasanya Ulama Dulu Karena Itu Satu-satunya Cara Untuk Menetapkan Tradisi Dulu Dengan Zaman Yang Sudah Rubah Dengan Zaman Yang Sudah Tapi Mau Saya Beri Contoh Kecil Dulu Sohabat Itu Biasa Saya Ini Suka Perempuan Karena Memang Zina Limna Zihub Syahwati Minan Tapi Maknanya Suka Itu Kalau Suka Dinekah Dinekah Tidak Demenan Tidak Pacaran Kalau Suka Perempuan Dengan Mana Ibu Di Rumah Yang Baik Kalau Suka Perempuan Dengan Mana Ustazah Di Fasilitas Ngajar Semuanya Konotasinya Positif Seneng Dunya Aku seneng Duit Aku seneng Harta Maksudnya Itu Perangkat Kebah Aku seneng Murid Aku seneng Ngaji Ngaji Wakil Banyak Aku seneng Kalau ngaji Yang ngaji Banyak Bukan Urusan Salam Tempel Orang Urusan Soanan Gula Tapi Ingin Kebaikan Itu Didengar Orang Jadi Kalau Sekarang Aku seneng Santri Agam Jadi Sekarang Perangkat Suudan Luar Biasa Luar Biasa Dulu Enggak Dulu Duwohi Ma'al Jama'ah Kalau ingin Barokah Harus Rame Rame Alaikum Jama'ah Jadi Ngaji Semakin Banyak Semakin Baik Maksudnya Semakin Tahu Hal Positif Yang Banyak Semakin Tapi Sekarang Kan Waktu Laris Pengajianku Ngom Pikirannya Berapa Itu Hasilnya Ruwet Sama Nakhir Sampai Nek Mati Santai Sampai Itu Tentang Ilmu Sosial Kenapa Saya cerita Ilmu Sosial Karena Mau Tidak Misalnya Riba Riba Itu Apa Ayo Sampai Riba Itu Bunga Apa Kelebihan Apa Kelebihan Sausik Krus Apa Masalah Kelebihan Kita Ini Apa Ilmiah Udara Ini Nabrak Hukum Apa Ilmiah Saya Saya Pernah Berdebat Sama Kiyai Khusuk Khusuk Itu Banyak Masalah Kalau Kepada Ilmu Dia Soleh Tapi Di Ilmu Masalah Orang Khusuk Soleh Baik Di Ilmu Masalah Misalnya Hamdan Di Utang Aku Tahun 70 100 Rupiah Saman Itu Dapat Kambing Terus Sekarang Saya Nyawur 100 Rupiah Untuk Grupuk Nah Sekarang Ketika Kambing Harganya 2 Juta Nyawur 2 Juta Itu Riba Banda Kalau Kamu Hati-hati Pokoknya Yang Bisa Nominal Riba Bisa 100 Rupiah Tapi Kan Dikoblok Artinya Kalau Disawur 1 Rupiah Mesti Dikoblok Tetap Dikoblok Tapi Dikoblok Dan Perlu Kamu Catat Yang Haram Dalam Islam Tidak Tidak Ribat Goblok Haram Yang Haram Dalam Islam Tidak Ribat Goblok Itu Juga Mung Dina Udu Billah Kiri Utama Coba Sesuatu Yang Harus Dihilangkan Di Dunia Termasuk Bodoh Ribat Harus Dilawan Bodoh Juga Harus Kebetulan Kita Akrab Tidak Perlu Dilawan Bahaya Kan Melawan Diri Sendiri Saya Bila Bila Konflik Kakak Beradik Zaman Tahun 80 Pona Aneh Sunat Dihutangi Pak Dini Dulu Misalnya Dihutangi Pedet Barang Pedet Dihdol Zaman Untuk Duit 3.000 Ini Yang Cerita Orangnya 3.000 Tapi Dulu Sudah Menjual Pedet Tahun 2005 Barukai Tukaran Ditagah Zaman Rukun Tukaran Terus 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 Jadi Bingung Dari Sing Utangi Pan Pitong Juta Merga Rukun Pedet Dari Sing Utang Tolong Ewu Tolong Ewu Untuk Pentol Si Yomen Sing Utang Seneng Tolong Ewu Sing Utangi Seneng Pitong Juta Pedet Apa Sisi Pedet Limusin Sisi Pedet Biasa Pedet Biasa Pedet Biasa Cora Rambut Utang Anak Putu Tahun 70 Anak Putu Tapi Jari Utang Lanak Mati Coba Kalau Kamu Jadi Kia Itu Coba Mau Apa Mulanya Uang Jadi Kia Berat 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 Konsultan Hukum Menang Menang Kelas Jakarta 1 miliar Kelas Kabupaten 5 Juta Jadi Salam Tempel Rumpula Tarwani Suarga Rokok Mereka Salam Tempel Seket Rumpula Tak Aneh Nggak Dijab Liru Suarga Ini Kulang Gerdalus Ngerayu Pengiraan Gustius Pantes Leng Suarga Leng Ramel Utang Melok Miger Rumpula Rumpula Yang setengah Demenan Setengah Nekah Lapur Rumpula 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 Selain Yang digulik Serah mungkin tolak, mungkin enggak, pilihannya tidak tolak, karena al-asuh ada mut, tolak tapi kalau melihat al-musad cakfil ukut itu dikauli arbabiyah padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah di tolak pertanyaannya wilayah tolak itu tidak milik perempuan kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lelakinya selalu bisa dihubungi pernah bisa terhubungi tidak tanya, kak, pucumi pegat orang-orang lumayan kecadangan di laporan di laporan orang-orang resmi coba kira bingung menghukum salahan rokok menghukum benar, orang melok ngeloni banyak orang untung salam yang mau, orang-orang pula yang kira-kira rasanya akhirnya kalau anak ketemu yang kira-kira rasanya tidak mau saya ingin melakukan membunuh rokok yang mengat-magat yang orang-orang karena Quran itu paling anti itu fatah daruah kalau mau al-laku membahas itu seperti gantungan kawin mungkin kita membunuh rokok lewat tidak megat saya bisa membunuh rokok menjelaskan karena mengatakan orang makanya Allah itu anti betul kalau darang lelaki menggantung di antara pantangan yang diajarkan falatamilu gullal meili batazaruha kalmu'al karena tidak mau butuh cadangan tidak lagi menanggungan buku-dukun itu alternatif karena orang ini zinom tapi kalau jatai biologis jatai saya akan menurut kamu saya akan pusing-pusing ditakok ditakok hukum balap balik anak kiais yang terkenal tidak mengalih mereka tidak menurut kalau orang menurut mandi-ramanti seperti ini yang jadi jadi hukum seperti itu di dukun di dukun mandi-ramanti mau ketiga sekitar orang kalau mandi ditambah kalau ramanti tidak ditarik aman kan maki hukum orang ngomong halal-halam seru tidak salah menurut benar saya saya seru saya sering rajin pengiran salah saya 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 suruhan kahwin riba karena kita menghadapi hukum itu kubahnya itu tidak saya kayak tadi misalnya saya anut uang itu tidak turun itu yang yang sekarang di nyangwong 100 juga sekarang itu itu dulu saya kata saya itu saya di 100 rupiah Karena uang dulu kan ada sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi, ada lagi Jadi 500 rupiah itu Biasanya misalnya badak itu tidak ada 500 rupiah Makanya kita ini jadi bingung kan Kalau menghukum hutang-hutang di masa lalu itu dikerus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikerus pakai emas 500 rupiah zaman itu kalau dikeramkan dapat gampang Ya memang itu paling gampang Sampai sekarang ya kita pun seperti itu Makanya untungnya pengheran itu Pengheran itu luar biasa Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah Misalnya gini Ada orang konflik hutang-hutang di depan saya Tata kok ipedet zaman itu begini pintan Zaman itu pitong atus Atau tolong hew Ya sudah kita tanya Di apa itu Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu Zaman itu pitong atus rupiah atau tiga ribu dapat emas sekian Mau gak mau? Jadi Allah itu menyediakan perangkat Gaklah kalau ini katakan ponca akrab sembakul emas Jadi kalau ini akhirnya takut Gua lihat referensi emas tahun pitong pulau itu Tolong hew untuk peranggam Ternyata ya sudah untuk wakil Karena polanya sama Kenapa? Emas itu kan sama terus sampai ilayu mil Makanya bank di dunia pun Buat bank maupun BI Sampai sekarang acuannya tetap harga Harga Itu Allah Allah itu dat semua pintar Jadi nilai dolar, nilai rupiah Gak stabil Tapi harga emas tetap Ini yang gini Kalau kita hutang satu juta Zaman itu kok untuk emas dua gram Sepuluh tahun kemudian ya sudah Pokoknya emas dua gram Meskipun sekarang harganya empat Empat juta Paham ya? Jadi tetap Allah itu ambil perangkat Akhirnya pulau ya Dari ulama ya rapati bingung Jadi pokoknya krusi emas itu Ini tidak ada yang ada Mungkin yang mau takutnya aku Kalau tidak ada yang ada aku Ya sudah takut aku Perangkulah itu Ngajak merokok Maksudnya ini masih ngaji ini Mulanya akhir ayat yang durun Ayat dan ayat riba Geden yang ada riba Riba itu yang bergur Jadi ini hutang Masyarakat kiai Satri-santri Tukang Ini BPKP ini sudah pintar-pintar Enak sekolah sudah sui ya Apa sedih luk? Ada enggak orang punya motor BPKP-nya di rumah? Ada 10% Di kampung Gak maksudnya dari satu kampung Itu yang BPKP dari sekolah Berang persen Bersambung 100% kalau sertifikat tanah agak hentikan maksudnya agak sekolah atau agak hentikan oh berarti nak motor, mobil agak sekolah nak umur rumah agak hentikan aman Alhamdulillah ya makanya Nabi Nabi ngantikan innamarribah gimnasia innamarribah karena maksudnya ribah itu normalnya, memang gara-gara tempoh, makanya kalau seorang yang mencintai saya usahakan sesuatu itu jangan nasihat aku akan sombong, aku akan nganti saya ini belum pernah beli sesuatu kredit karena aku kiai maksudnya orang-orang yang mengharap kredit aku kiai, kerupakan kan kiai kok di tanggal itu lucu kan? orang di akhirat tapi di tanggal misalnya mobilku kok kredit itu kan lucu tanggal lucu kan? kalau aku kan pantas orang di kiai kan? lucu kan? saya lucu tapi ada orang haram haram itu sama orang di mobil tapi orang kiai terutama orang alim orang kiai rapati alim orang kiai alim kan iman karena beda ya fungsinya ulama' sama kiai kiai itu orang soleh yang harus kita berumati orang kiai itu orang soleh yang harus kita berumati tapi biasanya kan gak pati totokan hukum nah ulama' itu pusing itu takut ada orang yang aneh harus aneh kemudian kadang ada orang yang dibuju ganti luruh itu perkara ini gitu mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan akhirnya yang wedok wanirabi wali ini wanirabi dia boleh klaim buju pertama tidak tidak menceraikan akhirnya kan dibuju lalu idahnya itu idah dari siapa? itu zaman Syedina Ali itu ada pertanyaan seperti itu itu kok Syedina? Syedina Umar zaman suking itu ada pertanyaan seperti itu karena kita bisa apa coba? kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? namanya bisa apa? Rondo tadi ada informasi mencerai ada informasi mencerai anak Rondo itu karena orang mengkonfirmasi banyak-banyak harus kebelet rapi tapi itu anak setengah rayu mungkin orang sempat ngecek tentang Taurat tapi itu kan ada kabar Arabi kan kabar cerikan kan masyarakat itu tidak santri siapa cepat dapat kita bisa berbuat apa? tapi kadang terjadi sama Syedina Ali ada pertanyaan seperti itu bisa apa? Syedina Umar ya ada pertanyaan seperti itu makanya terus kita ini mikir mikir masalah otoritas tolak siapa? tentu Zawud tapi Alhamdulillah di Fekih Fekih kita saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji Fekih Fasunika di Fekih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak tapi punya hak sanggeng mangkali anaknya di dakok mijo hmm, pakai ini kitab jadi orang rafa mau ngamuk ngamuk saya punya temen napal Qur'an pertama tidak apa-apa orang yang berlaku apapun Andres terus warak sanggeng ekstrimnya perlawanan istri tapi mau ngalah ya harap dia tetap di anak lucunya orang itu kalau ngamuk Allah ya tetap di anak dunia ini penuh kajaiban jadi kalau ditonggoknya tukaran terus tapi anaknya tetap ini yang mudah ya? Alhamdulillah jadi tukarannya ya terus enggak punya anak ya kalau nganti tua ya rapah gata ngerti-ngerti anaknya waluh judis kabin kok terlatih karena orang yang sekudu yakin rahmatya pengirahan itu sebaik Allah orang tukaran untuk rahmat dari tukaran dunia untuk jatah Imanis itu menarik pokoknya syukur secara macam-macam yang banyak, sukar karena itu tidak senang disini itu dengan rahmatya Allah, ya dari rahmatya Allah dibatuh itu berharmoni yang sulit berharmatya yang menyukupi untuk jatah hanya untuk jatah Tidak tahu pengirahan itu berada di teater Kemudian keluar itu termasuk saya tidak setuju Kalau kita berkawin di dinaseh khat ini tidak perlu Karena pengirahan itu adalah Allah Dan selalu pengirahan itu adalah Allah Mesti Allah tetap rahmatinya Jembar timbang kesalahan kita Terus mesti Ternyata ini, kalau kita memenuhi Standar fakta Itu harus pekatan keadaan Kujur Raihwana Fakoy oleh Fashun Kujur Raihwana Fakoy menghilangi syahwatmu Ya seolah-olah Kujur Raihwana Fakoy Bahamun Tidak suka wajib Nafakoy terlambut Tidak sedang berlambut Tidak melarut Tidak bisa nafakoy Bahamun tidak terlambut Santrinya saya Itu terakhir bahamun mengatakan Itu apapun kahwin apapun dagangan Mereka kemudian di Fakoy itu ada hukum begini Hukum serata aneh Jika dalam Satu hari dua hari Kujur Raihwana Fakoy untuk kehidupannya sendiri Maka menangkau hutangnya Zahud Hutangnya suami kan gitu Satu bulan kujur Raihwana Fakoy untuk Untuk dirinya dan anaknya Menangkau hutangnya Zahud atau Zahud Zahud Untungnya orang Indonesia Jika tidak ada dikira Jadi misalnya yang duduk dihutang Kalau tidak ada di Rizky ya di Saurd Kemudian orang yang lana Rizky atau Ustaz Malah Sepenangnya Guru Mubalik Buju Mubalik Bukannya Buju Mubalik Bukannya 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 Hafid Bukannya Hafid Khotib Ustaz itu perangkat-perangkat Untuk terbebas dari kewajiban Nafakoy Ustaz Ustaz Jadi baru Status Ustaz itu Mertua Tidak 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 smoking Tidak Tidak Kami Tidak 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 Dora Zizky Tidak Aku juga pusing kerja, aku mulangkau. Alhamdulillah. Dia melanggar hukumnya pengirahan. Alhamdulillah. Ya, Tuhan ini kan ar-rijah lukamu. Al-Nisa. Tapi dia pusing melaku. Bodhisik wali Songolnya. Dungu. Bagi Indonesia rubah. Songkau tajibu ala zauji napakotu zaujati. Pagi Indonesia. Wali zaujati napakotu zaujati. Jadi pusingnya rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujati. Tajibu ala rojuli atau ala zauji napakotu zaujati. Tapi ini Indonesia tidak. Pokoknya di Singono Dingo. Mustate. Bapak-bapak. Bapak-bapak dagang. Karena tadi istri itu hutang terhukum. Minang ke hutangnya. Dia nak hutang Al-Fat. Tuntas. Maksudnya hutang sehingga harian. Hutangnya Al-Fat. Fortuner. Aku hati ya. Kemudian kartu kredit. Jadi Allah ini menindir aku lagi. Jadi ayat yang paling panjang. Ini Quran itu ayat 10. Aku anggur uang dihutang. Itu sih rubah. Aku tahu gak apa-apa Quran pusing-pusing ayat 10. Saat lempir ya? Alaman ya? Tak raya. Ya. Itu pengeran oleh nyindir di api ya. Nak wang sing hutangnya. Itu rondok gobek. Tapi mulai disik itu kadang wang gobek itu suka. Mulai ini bingung. Kadang profesor doktor itu kerja di pabrik. Yang gue pabrik itu ratu sekolah. Kadang ustadz bisa mau camukin. Mulai di yayasan. Lu pendiri yayasan ini bisa ngaji. Oke. Mereka memang mengerti aku igus. Itu fenomena apa? Fenomena warahmati, wasiat. Akhirnya wang bodoh bisa memimpin wang pintu. Yang semua camukin mulai di yayasan. Mau anak bu? Ketua anir atau enggak? Mimpin yang masuk ngarep direktur. Yang semua camukin. Ustaz, ayo maju ke depan. Aduh. 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 Peneliti yang ada. Doktor, profesor. Yang pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Yang pabrik di sekolah. Yang pabrik di sekolah. Yang pabrik di sekolah. Profesor ini siap. Ini siap juga di gaji. Pengairan. Sebenarnya Yesus. Semua iman. Pengairan. Di kafe kersanai pengairan. Ikhlas. Yang pabrik di sekolah. Gitu kan. Hadalladhi khayyarul anama khotibatan. Hadalladhi khayyarul anama khotibatan. Wasayyarul alimaz jintiqo. Awalnya gini. Kam akilin akilin a'yat mazahidu. Ada yang dirulis. Kam alimen alimen. Tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin akilin a'yat mazahidu. Kam jahilin jahilin talqohumar suko. Hadalladhi khayyarul anama khotibatan. Wasayyarul alimaz. Ini khayyarul jintiqo. Mulain aku baik-baik saja. Saya kira setuju sing bed separuh terakhir. Kada kacau. Kam akilin akilin a'yat mazahidu. Banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungin. Mazhab ekonominya itu akhirnya raha pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja banyak. Belok retail. Wah kayaknya prospek. Barang dihitung meneng. Modalnya dari mana? Rasanya kerja. Mungkin kalau Kudus kok tak kerecek. Wah berarti harus jualan rokok. Barang dihitung meneng. Perizinannya susah. Sementara orang bodoh. Bekerja-kerja aja. Merti-merti suh? Cukai. Mereka akilin akilin a'yat. Mereka banyak orang punya akal cerdas. Punya rumus besar. Tapi ribet. Kayak kiai pinter berapinter. Itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus. Niai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini. Jadi seharus begini. Tren milenial begini. Saya harus begini. Wibet. Sangat banyaknya teori akhirnya belum melangkah. Ada yang ngapal tahlil. Mereka mau kama. Tahlil ini. Tahlil ini untuk berkat. Ada yang mati. Berkat menai. Berkat menai. Berkat menai. Ternyata ini untuk mengapal. Ini untuk eksperimen. Bukankah ada yang berpengaruh. Anak ini kancing ya adal kancing. Anak ini sarong ya adal. Ngerti-ngerti itu. Ini Bukankah. Bukankah pintar kan gak? Saya bisnis apa? Barang kudus. Sarong prospek. Barang mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun dua kali. Suakhirnya rahsidun. Jadi ini. Penomena ini itu yang membingungkan semuanya. Biasanya profesor, dokter, tata negara. Kadang dipimpin presiden. Sekolah ini fakultas belutan. Anak pengirahan yang kersana gak apa-apa? Ya semua itu pengirahan. Aku duri itu. Aku kersana pengirahan gak apa-apa? Ini takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini? Menurut hukum tata negara? Ya jawab. Ini ada bantah. Lungguan kan yang presidenya? Malah pecat, malah repot. Oh ya aku ketua yayasan. Menangan. Pak, gue lalu takbir. Si ngolih no santri ditarik itu. Saya mau ngalim gue lalu takbir. Si ketua yayasan santai. Terus ketemu Pak takbir. Nasib, nasib. Terus itu pengirahan. Terus gak bisa dilawan. Ini yang membingung orang-orang manusia. Itu banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di-ensinu. Tapi kebalikannya. Yang menangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu bersasak. Itu rana hubungannya. Yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya. Itu bahaya kalau kamu percaya. Fenomena itu menjadikan banyak orang pintar yang menjadi kafir. Itu yang saya kurang setuju. Karena masak segitunya. Selama ini kita tahu begitu. Yang munggu, ya munggu, ya munggu. Takdir. Misalnya ada orang ngalim. Semua cowok mungkin dipimpin ketua yayasan. Yang munggu, ya 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 munggu. Artinya bed yang terakhir itu kita gak ikut gitu loh. Masak sampai segitunya apa? Fenomena itu menjadikan wong singalim tahkik. Selama ini kan gak sampai. Geremang-geremang ini apa? Nasib. Belum apa kan? Doktor. Kerja apa? Yang pabrik itu. Pangkatnya apa? Biasa anak buah. Ketuaannya apa? Sekolah atau sekolah. Itu kira-kira jadi kafir di sini. Tapi kalau mau meniwiri dan nasib. Alhamdulillah. Setahu sangat ini. Belum seperti itu. Belum yang kecelok wong singalim. Waduh, ibu-ibu ini. Saya itu pernah kaji-kaji kursus. Yang model bodoh. Mereka bodoh-bodoh punya uang. Bodoh-bodoh. Wah, jadi di kursus sampai ngutawis yang potongannya. Saya mau takdir. Itu itu orang-orang yang detail. Sembron. Sudah besar dengan kursus. Ini mau ada kitab. Satu foto-foto diterang. Apa dalilnya kalau kisah Romyul Jimar ke belas awal? Kan dikneku kanarapati ngalim. Itu standar. Itu SOB standar operasional. Lalu kelompok yang ngalim wong teluk. Akhirnya cocokan. Ini jelas malaikat sudah tersinggung. Mau ngalim jadi omongi. Mau panjang. Perutera karawat. Di cak nafar awal mau-mau tenang. Padahal negara inginnya kita nafar awal. Karena sifnya kloteri itu harus sudah kabut dari ini. Dia enggak mau. Terus. Jadi ya. Melok budo akhirnya. Pasti hari-hari ini kalau ikhlasnya jadi orang budo tiba-tiba ngeger. Tiba-tiba. Kita ini kan sinau kitab itu nanti sak buto-buto. Sampai roh caranya yang balang jumro itu. Tapi ya waktu itu kamu sudah liba. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya. Apakah semua batu sah apa enggak? Asal batu apa syaratnya harus dari musik? Lalu kalau batu bekas. Yang dipakai kemudian bekasnya. Boleh enggak dipakai? Ini pikirannya sudah kone. Kone S.O.P. Standar. Kan ribet. Selain itu orang budo meriput. Kone posisi ketua. Ketua ruguh. Aku yang mau mikir. Waduh, kita orang ngalim. Malah dikongkong mimpin, maka repot. Terus bayar kalau mimpin. Wah, semua. Nah, akhirnya bodoh. Tapi jenisnya wong alim itu tersiksa. Tersiksa loh. Jadi wong alim, tidak bodoh. Tersiksa. Ya, berita ini emang. Tegdir, tegdir. Tegdir, tegdir. Tapi wong alim itu tetap harus ada. Karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Apa punya sekian? Itu ada kitab. Karangan Nisayat Muhammad. Tentang Anas, Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lagi. Ada orang ingin Tengdir, imam Malik itu kalah di depan rumah. Akhirnya disewaknya. Ini Muhammad bin Hasan Ashebar. Itu lagi Yusuf. Itu ahli usul pekih, wong Abu Hanifah. Didiannya apa? Tapi tidak cerita-cerita wong alim ini. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu sepokoknya ada orang penting. Tidak kerasa mendika. Jadi imam Malik itu keramat. Murgo lugu. Jadi zaman lugu itu rata agak bodoh. Tak anggapnya niru imam Malik. Abu Hanifah itu didik murid itu luar biasa. Tidak cerdas. Itu biaya. Dipondok. Saya boleh bayang, tidak bisa mengalahkan. Jadi Abu Hanifah itu rata ulama ikhlas ke Abu Hanifah. Ini berbangga, jika ada murid itu. Itu begini. Tidak murid itu mengalahkan, tidak bisa dibayang. Tidak bisa mengalahkan itu. Dibayang semua. Orang-orang ikhlas. Orang-orang ikhlas yang dibayang. Tidak lawan murid itu sendiri. Tidak bisa dibayang. Tidak bisa dibayang. Tidak tahu dibayang dengan imam Malik. Imam Malik itu tidak dibayang dengan imam. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa dibayang. Tidak bisa berpikir. Tidak bisa menggunakan contoh. Misalnya tingkat. Saya ceblok itu kan orang wakil. Mesti orang-orang ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas. Mesti kena salah satu tidak? Jika ceblok gendut. Berbogot. Gendut. Satu-satu seloroh ya? Tidak, hamdhani itu seloroh. Hamdhani ceblok di tengah-tengah. Pertanyaannya. Hamdhani itu wajib lengsar ke pinggirnya. Apa harus tetap di situ? Tidak jawab apa? Latihan ngalim ya? Harus pindah. Pindah ya tetap kena orang lain. Atau tetap di situ? Pindah apa tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh. Beban berat dosa barangnya mari abad. Saya ingin. Orang nahan berat dua menit sama lima menit. Efek di kesehatannya parah mana? Parah lima menit. Bagaimana orang tahu ada dua menit. Itu ada di usul pekeh. Di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu dua menit. Kalau kamu tidak pindah kamu menjadi lima menit. Sebaiknya pindah apa? Mau cari orang lain. Serepon. Samatir-amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya. Ketika kamu ceblok. Itu kan tidak ikhtiar kamu. Jika kamu tidak kena dosa. Orang mengerti-ngerti. Ceblok. Tapi kalau aku pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok orang ikhtiar. Itu kan relatif dimaklumi Allah orang ikhtiar. Daripada aku ikhtiar. Aku meninjik. Arif. Apa ini? Artinya gini. Kalau yang pindah itu tidak ikhlas. Kalau yang kena keteratapan dosa. Itu harus ikhtiar. Kalau yang pertama kan. Gremeng-gremeng. Ada takdir. Ayo. Milih pindah. Nak pertanyaannya seperti itu. Milih batun pindah. Aku debat. Abu Hanifah dari Imam Malik. Terus kamu ngomong Imam Malik. Aku mau ngara-ngara repot. Aku mau mau bakas. Kok? Sangin pindah itu. Seperti aku ini. Seperti aku sampai. Aku ya rontok Hanafi. Rontok tapi orang lain. Dibang rontok sarap atau rontok Hanafi. Seperti aku. Aku mau ngomong kiai. Habdani kan sekiayi. Kang Ali kan kiai. Ape mulang Tora. Tora aku apa orang. Pertama. Mereka perkaraan ini pun kiai. Kau diulang kan terus manuk ketulup. Kan gak ngeregah nih. Kiai salim kecelok kiai. Atau nyugup terus manduk-manduk. Ini kan camah. Camah. Harga diri itu. Masuk. Sihur mati orang. Jumlah ngerti besbak. Terus kaya. Manuk ketulup. Ini sakit. Dibap itu mulang. Mereka meruntuhkan. Harga diri. Ya harga dan martabat. Nok Tora Basa DPR. Marwah. Mereka meruntuhkan. Mereka meruntuhkan latihan ini. Mereka meruntuhkan latihan ini. Mereka meruntuhkan latihan ini. Tapi orang diulang. Itu begitu. Mereka meruntuhkan. Mereka itu selalu begitu. Misalnya gini. Contoh yang lain. Gambar. Solat itu. Singapik. Sof awal. Oke. Kita sepakat. Misalnya. Sa'bah mun. Sa'bah sahal. Sa'bah turekhan. Sa'bah arwani. Sof awal. Sing khutbah pasmuride. Itu raka semper. Sa'bah. Mereka meruntuhkan latihan ini. Khusnan. Mereka meruntuhkan latihan ini. Mereka meruntuhkan latihan ini. Lala bangun. Direk solat. Lala sef awal. Berloro yakin. Mereka meruntuhkan latihan ini. Masa meruntuhkan latihan ini. Amin. And you're posing. Barang-barang. Mereka meruntuhkan latihan ini. Runtuhkan latihan ini. Barang-larang telung di sini. Akhirnya suan bangun. Apa yang lain-lain ini? Nak Jumatan namun tumpriku. Mereka meruntuhkan latihan ini. Semenjak peristiwa itu. Ini bukanlah. Kalian saya pernah di Jumatan. Terutama di daerah. Saya mengerti. Saya mengalami. Tapi kan gak mungkin. Gaya hukum ini. Kesunatan sof-sof awal. Kecuali wongalim. Kesunatan wongalim. Kan dia juga mau ngakai. Fekih wongalim. Fekih wongalim. Fekih wongalim. Tapi kita nak gak ngakai. Sake. Oke sebaiknya. Misalnya kan ngali khutbah. Terus yang ma'amu maku. Neng arep. Kana sof awal. Lu nak sholat. Biasakan gak kita nak sholat. Khutbah kan ngandani barang. Seti khutbah kan ngandani barang. Khutbah kan ngandani barang. Kecuali wongalim. Misalnya makmum ini. Misalnya bahamun. Wongalim-malim. Misalnya baharuani. Bahar. Zaman akhir. Wah ke. Dunia usah rusak. Wah. Oke. Zaman. Wongisah seneng ngaji. Nak ngaji ratenanan. Iki kya iki cya iising roh kue wajin ratenanan. Iki kan kya iki ising roh goblokmu. Ski apa ngomong obot. tapi kan kita orang mungkin ngerang pekeh kesunatan ini diai, Jumatan dia mau ngakil, aku mau mau jadi Abu Hanifah itu orang yang tertarik, bakas namanya gak senang standar standar artinya semua bakas Abu Hanifah itu senang otak itu sobrana karena kan Afi itu paling relax Imam Shafi itu separah, kalau jimpan Imam Shafi itu ribet 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 ya, tak contohnya Imam Shafi ini kan kakbah ya, tak contohnya ngaduk itu kan, ini kan kakbah terus puluh tanggul tajam bisbar niat tuak awas kembali apa yang salah tafsir tulis salah tujuan pengajir rapati paham terus tulis mati-mati ini kakbah syaratnya tawah dari Imam Shafi jailan al-bahtah an-yasari jailan al-bahtah posisi kakbah harus di kiri jika kita tahu seperti ini kan di Khajar Aswad seperti ini saya tahu kaji kan, saya sudah tahu sebetulnya kalau kalian tahu kaji saya tahu kaji tahu itu kan ya ya Hacara suatu Setelah kan Buarang itu Multazam Itu Kakbah Itu kaji Nah, kita kan madep rene Ketika madep rene itu Tidak terhitung bagian dari toak Karena pas madep Kakbah adalah posisi Yang tidak sesah dari aturan toak Posisi pas itu Tidak sesah, bukan tidak sesah toaknya Bukan tidak sesah Tapi posisi itu tidak sesah sebagai toak Sehingga kalau dia langsung terus Ada setengah meter Kebuih perang sendir 60 cm yang kamu tidak Kamu noafi Kakbah, karena pas itu Kakbah tidak Sisi kiri Sampai seangil itu Paham? Ya, tak terang Tidak mengadep aku, saya mati-mati Repot Ya, kan begini kan Kan ke apaan ini Ya kan Kan aturan saya harus jahilan al-betak Ya, jadi harus begini Suatu saat aku ilang hutanku Terpada rene Ya kan Nah, posisi seperti ini kan Posisi yang untuk buah itu datang Karena tidak menjadikan kabah Di sisi Maka untuk mesti saat Kamu harus begini Sret, begini lagi Tiba-tiba Mudah, kalau begini kan Semua Ini kan mesti pujur Nah Tapi normali uang bar ini Langsung rene Ya Itu masalah Karena ada 60 cm Yang Kakbah tidak di sisi Kiri Ayo, pilih Shafi'i, tahan nafi Ayo, jajal Ayo, Shafi'i, tahan nafi Sampai sebegitunya Imam Shafi'i Karena aturannya jahilan al-betak Maka ini mungkin kan diterang Maka yang mengalami Ketemu pengeran Mesti pengeran Mesti pengeran Maka maklumat Anggil, kandangannya Anggil Cerwet itu Jadi, Imam Shafi'i itu Ulama paling konsisten Terus beliau menyarankan Jangan dekat-dekat Kakbah Karena takutnya Nginjek Sajarwan Atau podasi Kakbah Karena kalau sekali Nginjek Podasi Kakbah Kau jenisnya Tak mengubungi Kakbah Tapi tidak-idak Kakbah Jenisnya muteri Kakbah Ya semuanya Kamu puteri Lain aku Yang duur Jenisnya Hiduk-hiduk Jenisnya Kau tidak tahu Kau tidak ngomong Baru-dumau Langsung melaku Jenisnya Sepurahannya Saya mengagum Mungkin Imam Shafi'i Marah Tapi pengirahan itu Aku yakin Api Amin Bukan Kalau orang sering Maksud Allah Umatnya Kajinat Ini macam-macam Ini Partai mayoritas Mampu Dengan Sepurah ma'wan Rufat Kita bisa apa Kita sebagai ulama Karena orang itu Mesti spontan Berbegini Kira-kira Sepontannya orang Kan langsung Jadi ada sisi Dimana Dia tidak memenuhi syarat Karena tidak Menjadikan Al-bata'an Yasa'ri Jainan Al-bata'an Tapi aku yakin Aku pengirahan Nipur Aku yakin Rasah Aku yakin Pengirahan Nipur Terima kasih Tentang Tentang Aku yakin Aku yakin Aku yakin Selamat Terima kasih Yang pengirahan Takau Aku yakin 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 Seakhir saja kajinnya Serepek Karena aku sering dikandang Uang itu Aku senang mengajar kajinan Muhammad Nabi itu Pikirannya dari umatnya itu tidak Aku ingin memenuhi syarat dan rukun Tapi aku setuju Imam Sabti itu ilmu Memang yang jernyai Tawaf itu Ya Jailan Al-Qaeda Aniasat Ka'bah harus selalu di sisi Tapi masalahnya ada posisi Di mana Ka'bah? Di depan kita Itu aku ingin mengajar kajinan Yang kurung-kurung kaji, yang harus kaji Yang harus saya nyesal Aku tidak boleh sama Dhab Nah, Rana tidak boleh-boleh Nak terpaksa Rana tak raya Pengeran Pengeran Nabi Dungaku rama Nanti tidak boleh ada Habib Kawali yang manti Lalu sering Tentu satu-satunya alim Pak Jalut hidup Tapi itu bukan hal itu Degunaan Umat dan Nabi Degunaan bahaya Ini kan Aku ingin mempunyai ibadah Sesuai syarat dan rukun Tuntas Mereka tuntas Mereka ada uang yang menyenangkan Ka'bah Yang menyenangkan kiswah Dan kiswah itu menyenangkan Apa itu hukum yang menyenangkan Ka'bah Kalau yang nanti Anda Pak anak Tuhan Pak para Ka'bah Lalu itu yang tidak merah Pak para Ka'bah Ya, malah Ribet Nyekel Wang Pak para yang nyekel Pak para yang nyekel Ka'bah Ini dia apa Ribet Boleh bawa Kara-kara semua Ribet Biasanya kan hilang kan? Aturan itu apa? Jailan Al-Baita An-Yasari Orang itu menjadikan peti sisi diri Tapi biasanya ketika di Multazam kan berdua Tapi aku terus ngomong, awas, tulis ini aku Kau bergabung, aku rasa, semuanya aku sopor Kau itu menuruti Madhab Garis dengan aturan Jailan Al-Baita An-Yasari kan itu masalah Masalah kau itu masalah Tapi ini secara Allah, muka-muka ramah salat Masalah ini ramah salat, orang hukumi Allah Muka-muka, jadi ngomong Abang-abangnya pas ngomong ini, ya Allah Terimalah hadis Malaikat hampirnya kebingung Ditompo, itu salah prosedur Orang ditompo, ngomong ini agak mustajab Caranya jadi malaikat, ayo Ayo, milah nanti Ayo, milah nanti Ditompo, aku nyalain Prosedur Ditolak dari itu, ngomong ini Mustajab Melainkan itu Melainkan itu Nanti masuk, kita harus berhubung dari Bahasa Arab, harus mahal Airya, orang-orang yang mengatasi Pengumuman di tangan Ini mengatasi maklar-maklar ini Ini mau bunyo Apa kata maklar saya Bahasa Arabnya maklar itu puduli Apa? Jadi, Bapak ada mustari Bapak ada mustari Cara hubungan Fuduli Aku rasa Tapi ada orang Biasa Itu bagus Jadi, Saya ingin menjadanya Itu Jadi, Yang harus saya Jadi, Ngerjah Sangat yang Sangat yang Sangat yang Tapi relatif Benar Bacanya Terima Sehingga referensinya. Saya itu baca kanak itu banyak. Sayyid Muhammad itu mazamnya maliki. Tapi beliau seorang yang beritahu mazam kanak. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausi ah meluaskan pandang. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Karena cara Abu Hanifah. Mereka menikmati Allah. Mereka menikmati Allah. Itu kayak gampang. Rp. 4.000. Sebenarnya Raja-Raja Bapak menek-menek. Sebenarnya muter. Sebenarnya gampang. Ini sebabnya mau. Tapi aku mati ke Imam Shafi. Imam Shafi lebih banyak. Ini niat yang mati ke Shafi. Seperti itu. Itu bareng no ta'in. Bareng no niat sholat. Berdua tawaran itu di jelas. Ojo sederhana. Ini A. Mereka sederhana niat itu itu sebuah kelarunan 7 sebuah A. 7 bar sejuruhnya Rauh. Ya, sebuah Dulkartiyah. Itu saja. Bukan ada orang wasfah Shafi. Gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal oleh Ustazahabu. Itu niat yang ada yang pengeeran. Tapi ada yang niat. Lalu nanti ditapai Ustazahabu. Itu kurang ajar. Bareng tak terang nof. Lalu kalau sholat itu Pak Abah. Itu ingat Allah atau ingat niat? Karena Allahu Akbar. Di rumah Tafsafi, kamu ingin ngomong. Nggak, aku ingin sholat itu. Karena enggak. Di rumah Tafsafi, di rumah Tafsafi itu, kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya. Nah, kita tahu kan. Usha'li fadudur itu kan baru sebelumnya. Yang dikatakan niat kan harus mulai. A itu. Bisa ada lagi meragam. Nggak bisa. Paling was-was nyampaini wong. Oh, mau abar gajah. Ribet. Mana kalau nanti di Tegur Tiang. Ini kisah nyata. Bapak. Waduh. Waduh. Jogus diri presiden. Jadi bisik itu ada aliran tertentu atau mazab tertentu. Itu wong NU ada ujian terlalu lulus. Waduh tak kau iya. Bagaimana niat duhur? Bapak. Waduh ini dijawab. Salih, fadudur, zuhuri, arf, kaksa. Dicorek. Diik. Niat ada di hati. Gue orang gus dur kuasa. Ini jari wong NU. Tapi muka-muka badani wong NU. Barang gus dur kuasa. Apa niat sholat duhur? Kau nung jawab. Niat ada di hati. Diik. Yang benar. Salih, fadudur. Singkirtoni kok cokuloh. Pegawai-pegawai kemenang. Gimana, Pak Aba? Agama kok jadi begini? Karena si ngetes itu mangkel. Tahu dites gak lulus. Suatu saat ini jabat. Pertanyaannya itu diulang. Apa yang tak jawab? Bagaimana niat duhur? Jawab. Tapi kalau mereka jawab ya? Niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong Alim kita. Raku tak kira-kira. Kita sebagai wong Alim kan yang ngerti. Tapi nak niat tetap feel. Akhirnya Pak, pegawai kemenangku tak ngomong. Mulanya nak ngaji buat wong Alim. Masih coba nipu. Jadi niat itu feel. Kau diusul, jadi tak laput. Dengan niat. Tapi kita kan, kita lah itu meluk goblok. Usholi fadudur ini ataupun niat duhur saja ini orang. Niat itu tetap feel. Kau feel. Yang maafatnya itu jadi wayusan. Not talafut. Deni. Berarti pas menikusul itu niat. Not talafut deni. Not talafut deni. Tapi yang ngalim detail itu sopul zaman akhirnya. Mungkin Romy juga tak kandang ini. Tapi sementara secara politik. Bagaimana niatnya sholat duhur. Soli fadudur riyah di ping. Yang benar niat ada? Suatu saat ini kita tahu kuasa. Bagaimana sholat duhur niat ada di hati? Peng. Yang benar. Soli fadudur riyah di ping. Jawa. Indonesia, Indonesia. Saatnya ada. Ada hukum. Rubah-rubah. Bagaimana hukumnya kunut? Jawab. Ini siapa. Hukumnya dia. Makrifatu sababin hujul. Kita ikut bab menerangnya ngertaini es sababin hujul. Terima kasih. Terima kasih. Dua-dua tujuh. Terima kasih. Bagaimana menjawabnya? Tauan-tauan menit ini. Bagaimana? Betul takut. Mereka urusan jam. Diasanya takut ya hukum. Makrifatu sababin hujul. Ehadihi makrifatu sababin hujul. Astagabu te sababu. Yai sababu ma perkorona jalakang tumurrana po'al-qur'an-qur'an-liatilihi korona aresepah. Konoa semua orang muzila kan tumurrana po'al-qur'an-qur'an-liatilih korona aresepah. Oke aku lho pesen dengan dia. Nak moca Qur'an syukur-syukur maknani ku wanut Qur'an. Oke. Maksudnya nak wanut Qur'an itu enggak. Sambayn moca najala. Jirujunani Allah bi-ansal, nazala bi-ansal Untuk Qur'an itu Ada tiga istilah yang resmi ada di Qur'an Inna anzalnahu Bileilatil qadr, berarti anzala Ada istilah tanzi Wa bilhaqi anzalnahu Wa bilhaqi nazal Berarti yang pakai solasi mujarat juga dipakai Allah Wa bilhaqi nazal Wa qur'a Seperti itu? Seperti itu? Wa bilhaqi anzalnahu Wa bilhaqi nazal Sebagian disebut Wa nazalnahu tanzi Jadi pernah tiga pakai istilah Solasi mujarat nazalaya dipakai Anzalaya dipakai tanzil Makanya terus kalau kita ada istilah Malam nuzulul qur'an Apa yang benar itu malam tanzilul qur'an Apa yang benar itu malam inzalul qur'an Itu orang kurang penggawaian Mereka inzal itu yang bahasa ini cah Cah itu maknanya semua Tapi akhirnya Kaya-kaya itu milah nuzulul qur'an Kaya-kaya itu aslinya yusah Yusah Wa bilhaqi nazal Nah nazal itu masdari apa? Masdari apa? Inzal Masak masdari mau mikir Jauh Tapi tidak diomong nuzul kan Jauh Tidak diomong nuzul qur'an Tapi Tidak diomong jawa itu Terus kadang salah Bahasa Arab itu Aku duduk di Nusantara Mereka itu repot Jadi itu repot Tunggalkan seperti ini Mereka itu kadang Mangel Tapi mangel apa? Yang darah ini mufti Menusul Jadi sekarang Kali-kali Pidatung Allah telah berfatwa Kira-kira Dari ini goblok Goblok Padahal itu benar Yastavtuna Kulillahu Yuftikum filgalalah Mana ini? Allah Yuftikum Paring Fatwa Jadi misalnya Dari ini pidat Allah telah Menfatwakan Kira-kira Dari ini goblok Tapi alim Kok goblok mesti? Fatwa itu Kandung mu'i Kandung lama Allah itu Kandung fatwa Padahal ada ayat Kulillahu Yuftikum filgalalah Aftah Yufti Ifta Dan aku akhirnya Malak goblok Daripada resiko Allah memberi Fatwa Padahal aku ngerti Asli ini Ini kok Daripada Dari ini goblok Nah goblok Tidak bisa Asli Jadi Sebetulnya Ini kalau zaman Ngajitin sarang Ini kok bangun Buru-buru Bangun sedanten Putra-putra Ini nak moja itu Wa nazala Kauluhu Ta'ala Adanya Juga Wa nuzila Kauluhu Kok Tiga-tiganya Dipakai Terus Terus Mufasir Yang sudah digege Mufasir Di pikiran Anzala Jumlatan Wahidah Minallah Fitma Mahfud Ilah Samait Dunia Tanjil Cicilan Sangkau Samait Dunia Diturun Sesuai Khasabil Wakau Sesuai Kejadi Nasing sesuai Kejadian Jangan Darani Sabah Bin Musul Bangun Angger Sabah Bin Musul Mesti Tanjil Kenapa Tanjil Satjil Benar Malam Tanjil Al-Qur'an Mergo Kemungkinan Benar Malam Malam Al-Qur'an Mergo Kok Allah Mahfud Ilah Samait Tapi Daripada Salah Faham Kenapa Biasanya Jawa Alim Malam Malam Tidak 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 Resminya Tidak Anjala Nazala Nazala Tanjil Haruan Kata Misalnya Terkenal Suara Wa Inna Hula Tanjil Wa Inna Hula Tanjil Wa Inna Hula Tanjil Rabbil Alamin Nazala Bir Ruhul Amin Tidak Wa Inna Hula Tanjil Ya Ini Wa Kata Laya Masuhu Illal Mutoh Harun Tanjil Rabbil Allah Nama Ini Dawe Bahamun Kulai Jailing Dawe Bahamun Ini anak Corau Kubu Sebelah Sebelah Nanti Ruhul Itu Nyekal Mus'haf Itu Rasa Wudhu Mergo Dek Ini Berkepikiran Laya Masuhu Illal Mutoh Harun Quran Sinilah Maqtut Quran Yang Dilah Maqtut Itu Tidak Ada Yang Menyentuh Ketuali Malikat Yang Suci Suci Jadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Praktek Yang Dilakukan Manusia Untuk Megang Mereka 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 Ahli Isti Hati Maksud 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 Itu Maksud 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 Kalau Jeleng Dawe Bhamun Maksud Maksud Ulama Ulama Tahke Maksud Saya Tabibakar Satu Saya Tidak Maksud 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 Laya Mas Suhu Illal Mutoh Harun Itu Panjian Quran Sinilah Mahfud Yang Megang Hanya Malikat Yang Tapi Ketika Sudah Dikita Sudah Dikita Itu Tanzil Diturunkan Ke kita Mereka Tanzil Itu Diturunkan Secara Sedikit Artinya Sudah Hubungannya Dengan Kita Mereka Naksud Nailah Mahfud Itu Jendik Orang Kitab Tanzil Tapi Fikitab Bim Magnu Jadi Nailah Mahfud Istilah Resmine Fikitab Bim Magnu Ini Bener Mas Suhu Illal Mutoh Harun Tapi Kenapa Kita Wudhu Mereka Neng Musab Seng Kita Pegang Itu Hubungannya Dengan Kita Tanzil Merabil Alam Itu Quran Yang Dikita Apa Yang Diloh Mahfud Dikita Mereka Diturunkan Karena Yang Diloh Mahfud Saja Malikatnya Harus Suci Untuk Memegang Yang Diloh Mahfud Maka Kita Nginduk Ketentuan Itu Jika Indukannya Harus Saturan Suci Maka Diturunannya Juga Harus Paham Akhirnya Kita Hukum Ketentuan Nampai Nekal Quran Bukti Kalau Itu Quran Yang Sudah Turun Di Kita Terus Itu Sudah Bersentuhan Dengan Kitab Sudah Terus Ayat Apakah Dengan Quran Ini Terus Kemudian Kamu Melakukan Pembohongan Berarti Quran Yang Di Kitab Yang Diloh Mahfud Di Kita Karena Quran Yang Diloh Mahfud Tidak Ada Komentar Macem-macem Karena Mereka Tidak Tahu Paham Ya Jadi Kita Kita Langsung Mantuk Mantuk Itu Quran Yang Diloh Mahfud Ya Quran Diloh Mahfud Itu Kita Bim Makh Makh Kudusun Ulama Ulama Makh Sing Alim Kudusun Rang Alim Rasa Buk Tinggi Tapi Tidak Tidak Rang Alim Cukup Disenengi Tapi Rasa Dib Buk Fatwa Tidak ada fatwa, tapi tidak bisa berbeda, jadi ngomong-ngomongnya itu berbeda. Tapi kalau ngomong-ngomong-ngomong, fatwa itu ada yang berbeda. Jadi, Al-Quran yang dilakukan di kitab di dalam kitab yang dilindungi. Itu statusnya Masyuruh Illa Al-Mahfud. Itu yang dilakukan. Yang sudah turun di kita, ini adalah Tanzilum Herakila Allah. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Karena yang dilong-makfud ada aturan Layama Suhu Illa Al-Mutoharun, maka yang di bumi pun ada aturan Layama Suhu Illa Al-Mutoharun. Meskipun Mutoharun yang diayat itu, misalnya para malaikat. Paham dong ya? Jadi, itu setengah-tengah. Itu setengah-tengah. Rondok-nganan, rondok-ngiris. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti. Kukumuni ngerti. Jadi, Tanzil Anzala Masyarakat di Masyarakat. Anzala Nazala Nazala Berarti kita mau coba. Apa? Dua, Ma'nazala Al-Qur'anu Dua, Ma'nazala Dua, Utawi sabaruma berkura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura-kura. Dua, 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 другие Dua, 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 Dulu Kedul dulu, disuruh ke rumah. Ucap 16 menit, seluruh itu. Maaf menit, 16 menit. 16 menit. Penganggur, penganggur. Pasti. Itu balik santri emsak. Emsak kurang 4 menit. Dua orang rokok. Kurang 1 menit. Oh, tidak boleh. Dua orang diumum. Suat emsak. Itu waktu istiyahat. Antara emsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak, itu istiyahatnya kurang menit. 5 menit. Berarti tidak ada. Aduh mata. Ini aku merupakan. Diwamuk itu bocah pintar. Ini ke logika istiyahat. Dibar itu dulu. Dibar itu dulu. Masih khusus karuan. Jam itu masih ikatan, masih tahajud. Harus karuan benar. Ibadah. Tapi biasanya rapatir roh hukum. Nah, ikhtiat itu dulu. Jadi misalnya emsak jam 4. Tuit-tuit jam 4. Tuit-tuit jam 4 itu kaki-kaki emsak jam 2. 4-4 menit. 4-4 menit. Bareng 4-4 menit. Melebu subuh. Melebu aslinya. Di ikhtiatnya. Mesti melebu. Tambahin. 4 menit. Tidak terserah lah ikhtiat. Kalau 10 menit itu sudah subuh. Duh. 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 Cokok sembron. Ini loh. Misalnya emsak jam 4. Sake kote kan. Misalnya benar-benar. Siapa kan? Papat. Papat 0-4. Bukan ikhtiatnya patah menit. Masih ini. Misalnya emsak jam 2 kan otomatis subuh. Berarti hak kote 4,4 sudah subuh. Mesti melebu. Di ikhtiatnya tidak ditambahin. Mesti melebu. Akhirnya bina subi wal imsak. Iktiat. 8 menit. Santri yang beling nyongkone wali. Iktiat kan gue imsak kabe. Akhirnya rokok dibuat baru. Allah wakbar. Allah wakbar. Maksudnya wasahadan itu lagi itu. Nah duit-duit itu. Rokok. Lalu anak ngombe. Aku juga terus nombangnya. Kalau aku lho, fatwa aku lho lah. Misalnya di tengah ngombe. Terus nombang rapopo. Maksudnya rapopo itu. Setan dari Indonesia. Mesti anak waktu nombang. Iktiat. Tapi masalahnya. Mesti isoah. Yang nombang-nombang itu terus terlambat. Cepat. Baru itu lho. Lho, wakbar. Duit. Duitnya duit imsak. Padahal waktu ini waktu. Ini cara kulang. Nak ngombe aku gak keselak. Nak ngombe aku ngombe faktor keselak. Terus nombang. Itu fatwa aku. Waktu dia kena orang yang kurang ngajar. Kadang ini orang tua orang nurut. Nak kue ngombe, ngombe keselak. Itu darurat. Pernuangan. Kedang goreng. Kedang gorengnya watas. Seng goreng sampai ngamuk. Misalnya. Kalau keselak. Kayak ngombe ada duit-duit. Imsak. Itu terus ngombe. Anggap aja waktu itu. Ikhtiak. Ikhtiak yang berdarurat. Ini kombinasi ya. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum. Imsak. Tapi nak kue ikhtiari. Ikhtiari maknanya itu normal kabe. Gak ada normal kabe. Kue sebar ngombe rong gelas. Cuma saking biasa orang rakus wak. Jadi tetap ngombe. Itu gak ada duit-duit lahirnya. Mereka iso wak. Saya ngebel itu wak. Setelah. Itu setengah-tengah. Ada untuk goblok. Ada untuk pintar. Ada untuk istrihat. Ada untuk kombinasi. Karena kadang orang perempuan itu punya medit. Maksudnya medit ini. Lalu baru ngombe rong gelas. Kok itu ada waktu itu? Kok emang agak nyelesaikan pakanan itu? Itu kadang saya iskiyai. Tapi jangan menyesal. Jadi saya iskiyai lah. Sekarang kali ya iskiyai. Urung imsak karek saman. Itu sana gedeh goreng sitok. Misalnya. Pangan mesti. Pangan mesti. Gede-gege latihan ini kan. Padahal efeknya yang dipangan kan. Gak nyanda. Gak nyanda. Tidak ada yang suka-suka, itu sepura-punggirannya Dua-duanya aku seruat Ya, disana mau itu Biaran, aku waco Jadi, ikhtiar itu Jadi, ikhtiar itu aku ambil Ambil imsak, ambil subuh Imsak untuk patang menit Gue memastikan subuh melebun Patang menit Tapi, orang-orang itu milah Orang-orang itu dianggap Sembrana Sini-sini Aku mengajak, aku Enak Menampuk simpola Sebarang, itu keliru Aku, orang-orang itu Fala itu Ma'rifati Sabah bin Uzi Kita ikhtiar itu, kita menerang Fahidah Sabah bin Uzi Wafi hadal amal dan ikut tetapi dalam Amal khawaih Dibra-ibra ba'idah Jalilatun dan adun Minha, aku setengah sanggih Fahid ma'rifati wajih hukum Mati tinggertani Wajah hikmah al-ba'i sadikang dorong Dorong alatasi'il hukmi Ingatasi di syariat Nani hukum Jadi, wajah hikmah Kamu mengerti asbah bin Uzi Kamu tahu filosofi hukum itu Kamu mengerti asbah bin Kayak gini lah Misalnya Asbah bin Uzi Rabbana adina Fit dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waktina Itu kan luar biasa Betapa baiknya Allah kepada kita Ada orang yang orientasinya Ketika di tempat mustajab Hanya minta dunia Dunia Terus Allah mengkritik itu Wajah mu'k ke dunia Njaluk dunia Allah mengkritik itu Tapi hebatnya Allah Baiknya Allah Ketika mengkritik kita Mu'k bakas dunia Allah tetap nyuruh kamu Berdoa Rabbana adina Fit dunia hasanah Wafil akhirati Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunia Terus muni Makanya sebetulnya Sifat ke dunia Tidak mesti buruk Buktinya Allah Menyuruh Rabbana adina Fit dunia Asal dilakukan Orang baik Laya Kan Rungian Bermenanasi Mayakul Rabbana adina Fit dunia Wama lahu Vil akhiratimin Wong Neng tempat mustajab Komok jaluk dunia Tok Iku piye Cik goblok Wong Neng tempat mustajab Komok jaluk Dunia Iku cik goblok Hebatnya Allah ketika melarang itu Malah orang Dikan Jaluk Menisan Dunya Akhirat Saking apa ini Ketika Jaluk Dunya Tok Malah Dikadani Lelah Apu Dunya Tok Tempat Jaluk Jaluk Dunya Jaluk Akhirat Asana Terus Wakina Akhirnya Akhirnya Menisan Dunya Jaluk Dunya Jaluk Akhir Jaluk Jaluk Sama Bun Rok Langsung Wakina Akhirnya Akhirnya Kita akan mengerti Betapa Baiknya Allah Asbab Nuzul Karena Seperti itu Ada orang Ketika Dengultasam Hanya Orientasi Dunya Sampai Allah Deling Lepas Maksudnya Lepas Rugi Ketika Tempat Mustajab Sangat Terbatas Dunya Sangat Dunya Menisan Rabbana Adina Fidun Ya Asana Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu aman Tapi kan Uang khawatir Dara Digoblek Dunganya Sidiq Mesti Orang Alim Akhirnya Kan Bebas Suwi Adalah Suwi Itu Ribet Saya Jarang Dunga Suwi Andalan Subaya Rabbana Adina Fidun Asana Abil Akhir Asana Bagina Asana Betapa Baiknya Allah Ketika Mengkritik Orang Yang Berdoa Rabbana Adina Fidun Asana Itu Orang Kok Ngritik Jaluk Fidun Asana Tapi Dikritik Tempat Mustajab Kok Jaluk Hal Yang Ter Jaluk Menisan Fidun Asana Akhir Akhir Adina Terlalu Terim Punta Tidak Liat Tidak Pertanya Apakah Tidak Tidak Dari Tidak Tidak Liat saya ingin menghormati saya, selamat menikmati saya tetap ada wakilnya tidak dijiwai wakilnya saya mengaturkan sehingga kita ada benar yang bisa dijiwai saya tidak dijiwai, dijiwai dijiwai itu gampil apapun jauhnya neraka itu kalau menerbangkan hamba-hamba pilihan itu set, sampai di suaranya ada pertanyaan apa yang dijiwai? saya tidak dijiwai saya tidak dijiwai, saya tidak dijiwai dijiwai terbang jangan kenalan, saya tidak dijiwa ini suaranya, saya tidak dijiwai orang yang dijiwai orang itu tidak dijiwai jadi orang ini ketemu orang biasa, ini biasanya tidak dijiwai yang terlalu dijiwai saya tidak dijiwai, saya tidak dijiwai saya berpikirkah selama itu menjadi suaranya pengalaman itu harusnya tapi ini saya juga melihat pengalaman Jangan cahaya kita Kalau tidak bisa kembali Tidak bisa kembali Repertasi Tidak bisa kembali Waktunya, aku jiwain Biasanya orang, santri-santri Hati-hati dunia sana, aku jiwain Aku bayangkan di duit, di mobil, di baju ayu Karena waktunya ada benar Aku tidak jiwain Padahal itu yang penting Tidak ada orang lain Tidak ada orang lain Ada orang lain Tidak ada orang lain Apa yang enak? Kalau orang diterima kembali Tidak ada, itu diterima kembali Itu diterima kembali Sampai kembali kembali Itu tidak perlu diterima kembali Itu diterima kembali Banyak itu Banyak itu di jajah Banyak itu Banyak itu Tidak ada sebuah Tidak ada sebuah Tidak ada sebuah Tidak ada waktunya Bulan balen Pas makan Bariklana Fimah Rusat Tanah Kepakanan itu paling potensi ada haramnya Pakanan itu ada potensi banyak apa? Siwara itu Bariklana Fimah Rusat Tanah Jadi makanan kita Potensi tidak berkah Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat Misalnya dari riba Kadang-kadang itu riba Kita tidak pernah tahu Sekarang campur Seperti ngajimu ini Tidak ada ilmu, tidak ada masalah Tidak ada hiburan Wisata religi Saya dikakak Kalau orang ini korban, orang yang sering ditamu orang yang lebih baik Gedingi Banyak niat seorang kakakak Orang yang digedingi Banyak paket Wisata Terus biaya Jadi Banyak itu Al-F31 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 Al-Lim Bagaimana dengan al-ilmah yang mengerti ini bisa bagi kelapan sebab itu yurisu Itu bisa jahil dari al-ilmu bisa bagi kelapan sebab itu Jahil dari al-ilmah yang mengerti ini bisa bagi kelapan sebab itu Setelah tahun-tahun kemarin, saya ingin rejab ribetnya ini libur Saya libur mengajikan mereka, tetapi tetap mengajikan Mas Mbrono Menganggap terus kiai libur Yang jelas biasanya rejab itu oleh Bapak Terus kalau mau tolak persiapan Ramadan Biasanya Ramadan itu belum membuatnya Mereka tidak harus mengembangkan Karena kalau sudah Ampun gampang menyimpulnya Dawa Allah, Dawa Rasul Termasuk Dawa Ulama Karena ilmu itu jelimat, kenapa? Jadi yang menurut ulama itu sifat matikin Kadang cara orang awam Dari sifatnya apa? Seperti tadi era dulu Orang ini senang orang wedok, zaman orang sholaih sholaih itu dengan makna Positif Mereka tidak cina, tidak pacaran, tapi menganggap orang wedok aset pemberdayaan umum Ini Mamsafi inginkan apa? Al-umum Madrasatul Ulama Madrasatul Ulama Madrasatul Ulama Madrasatul Ulama Madrasatul Ulama Madrasatul Ulama Maksudnya bukan zaman mengerti Jadi ilmu itu tidak segampang yang sambilan apa? Baik Ini mau Nabi ini nanti ngerti kan Wa khubhibailaiya min dunyakum atikbu Komunitas yang sholaih Seperti itu, yang sholaih betul karena memang Dengan makna apa? Bagaimana? Saya berhati-hati di sholat, senang untuk sholat Tapi ini tidak Waduh, saya makan sehat Turu lagi tanah-tanah itu Kurungan adhan Waduh, lagi turu Berhati-hati Nabi Nabi yang berhati-hati Arifnya ya filalah ya cepat Lalu saya ingin istirahat, jadi sholat itu sudah Istirahat Jadi ngaji Nabi tidak banyak masalah Maksudnya berpikir hutang, berpikir umat Jadi itu Anggirbalelis, tak, tak, tak As-sholat ya Rasulullah Nabi yang berhati-hati Arifnya ya filalah, arifnya Istirahat atau siroh dengan kita ya filalah Jadi sholat itu sudah Istirahat Sudah berhati-hati sholat Bagaimana? Ya orang-orang yang berhati-hati Ya pantasnya orang yang berhati-hati Nabi Sarasati cerok-cerok Terima kasih